Tuhan bersamamu dan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamumu di hadapan orang Supaya dilihat mereka Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapatkan upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang dilakukan tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalas kepadamu Apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoa Kepada Bapak yang ada di tempat yang tersembunyi Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapatkan upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sedara sekalian Perayaan atau peringatan Rabu-Abu Biasanya menjadi salah satu Acara liturgi atau kegiatan liturgi yang ditunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Oleh banyak dari kita Kenapa Romo? Kok seperti itu? Karena biasanya orang pengen Ingin mendapatkan Olesan Abu Karena ini Kegiatan liturgi yang berbeda Yang berbeda dari Misa-misa biasanya Pada kesempatan ini Ada ya pengolesan Abu Didahi Dan biasanya Setelah diolesi Kita biasanya suka banding-bandingkan ya Salib kamu gimana? Salib kamu gimana? Salib saya seperti ini Ada salib yang Tipis Baru 5 menit Sudah hilang Tapi juga ada Salib yang tebelnya luar biasa Sudah 2 minggu Masih ada Ada salib Yang dibuat salib Tapi kebetulan abunya itu masih basah Sehingga turun ke bawah Ada salib yang dibuat sangat kecil Sehingga orang bilang ini salib apa Tai lalat ya Tidak beda Ada juga yang luar biasa besar salibnya ya Satu muka diberi salib Sudah kayak Yang mau nonton bola ya Sporter bola Namun Teman-teman sekalian Pada malam hari ini Karena Protokol kesehatan Abunya nanti tidak akan dioles Tidak akan dioles Didahi Tetapi ditaburkan Di kepala Jangan khawatir ya Berkatnya Sama Tapi saya percaya bahwa Banyak yang tidak merasa Mantap Banyak yang merasa Wah ini tidak mantap Kalau belum diolesi Makanya nanti setelah misah Pasti ada yang sakristi Ngambil Abu Buat diolesi sendiri Apalagi yang sekarang Orang-orang muda ya Belum lengkap rasanya Kalau belum selfie Dengan salibnya Dipost di IG Dipost di Facebook Nih Saya sudah mengikuti Mengikuti Perayaan Rabu-Abu Ya Tidak ada yang salah sih Tidak ada yang salah Dengan hal-hal ini ya Karena ini memang Menjadi bagian tradisi kita Tapi harus hati-hati Kenapa Karena Jangan-jangan Kita kehilangan Makna yang sejati Dari peringatan ini Rabu-Abu itu Sebenarnya apa sih Rabu-Abu Sebenarnya adalah Dimulainya Masa Prapaska Di gereja katolik Ada berapa Masa liturgi Ada yang tahu Nanti dapat pisang Ada berapa Empat Salah ya Ada lima Yang pertama Masa Advent Kemudian Masa Natal Kemudian ketiga Masa Prapaska Dan kemudian Masa Pasca Yang kelima Masa apa Iya Masa biasa Ini biasa yang paling panjang Jadi ada masa-masa Liturgi Dan secara khusus Sekarang kita memulai Dengan Rabu-Abu ini Masa Prapaska Kalau kita bandingkan Kata Prapaska Dengan Bahasa-bahasa yang lain Sebagai contoh Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Masa ini disebut Sebagai Lent Lenten season Lent itu Bahasa kuno Inggris Yang artinya Musim semi Kenapa? Karena di Eropa sana Masa Prapaska Jatuhnya Pada musim semi Dalam bahasa latin Disebut sebagai Quadragesima Quadragesima itu Artinya Empat puluh Menandakan bahwa Peringatan Masa Prapaska Itu Empat puluh hari Nanti coba dihitung Coba dihitung Nanti setelah dihitung Roh Romo ternyata Kalau saya hitung-hitung Lebih dari empat puluh hari Iya Karena harus dihitung juga Dengan Plus enam hari Minggunya Jadi lebih dari empat puluh hari Sebenarnya Dalam bahasa Indonesia Disebut apa? Yang paling keren Di antara Segalanya Masa Prapaska Masa Prapaska Jadi yang lain Lenten season Quadragesima Bahasa Indonesia Paling kreatif Prapaska Dan sebenarnya Dari kata Prapaska sendiri Kita sudah bisa Mendapatkan Inti Tujuan Dari masa ini Masa ini Adalah Masa Prapaska Masa Mempersiapkan diri Untuk Pasca Masa ini Tidak ada Kalau Tidak ada Masa Pasca Lah Romo Pasca ada apa? Jangan sampai lupa Masa Pasca Atau Hari Raya Pasca Itu memperingati apa? Jangan sampai lupa Mernyati apa? Sengsara Wafat Dan Kebangkita Jadi kita merayakan Pasca Merayakan Misteri puncak Keselamatan kita Kita ditebus Kita diselamatkan Karena Yesus Menderita Wafat Dan bangkit Itu puncak Dan untuk Mempersiapkan Hal ini Maka Dibuatlah Atau Diciptakan Masa dimana Kita mempersiapkan Masa Prapaskah Mempersiapkan Misteri Agung ini Namun yang menjadi Pertanyaan lebih unik Adalah Kalau ini adalah Persiapan Pasca Kenapa Spirit Atau semangat Prapaskah Itu adalah Pertobatan Apa hubungannya Pertobatan Dengan Masa Pasca Romo Iya ya Apa kira-kira hubungannya Ya sebenarnya Pertobatan ini Ada yang lebih dalam lagi Akarnya Yang lebih dalam lagi Adalah akarnya Semangat Pembaptisan Semangat Pembaptisan Kenapa Karena Pembaptisan Ya acara Pembaptisan Atau sakramen Pembaptisan Sejak dari Tradisi gereja Paling kuno Itu acara Pembaptisan Biasanya Dilakukan Saat Kapan Malam Pasca Malam Pasca Kenapa Karena ini menjadi simbol Ya menjadi simbol Bahwa Manusia yang lama Ikut mati Bersama Yesus Dan manusia yang baru Dari Pembaptisan Lahir Bersama Yesus yang bangkit Itu simbolismenya Bahwa kita dilahirkan Kembali Menjadi Manusia baru Sekarang Pertanyaannya Loh Apa hubungannya Masa Semangat Pembaptisan Dengan Semangat Pertobatan Romo Kok gak kelihatan Hubungannya dengan jelas Hubungannya begini Apa yang terjadi Dalam Pembaptisan Itu kan Sudah saya sebutkan Bahwa kita Dalam Pembaptisan Hidup lama Ditinggalkan Dan kita Memulai baru Ya Hidup yang baru Bersama Tuhan Hidup lama Sekarang Hidup Dalam Tuhan Jadi Esensi Baptis Yaitu adalah Pertobatan Jadi kita Lihat ya Masa Prapaskah Itu menjadi Masa yang Intens Buat persiapan Baptis Bagi mereka Yang belum Baptis Yang mempersiapkan Diri untuk Baptis Yang disebut Sebagai Katekumen Ya Orang yang Mektui Proses Katekumen Nah Bagi kita Yang sudah Dibaptis Bagaimana Ya diingatkan Kembali Akan semangat Pembaptisan Kita Bahwa kita Dipanggil Kembali Untuk Meninggalkan Hidup lama Dan kembali Lagi Kepada Yesus Itu Kenapa Kita Diolesi Oleh Abu Kenapa Abu Karena kita Diingatkan Siapa diri kita Bahwa diri kita Tidak lebih Dari tanah Dari kotoran Dari Abu Kembali Kepada Abu Dan semua Hal-hal Di dunia ini Esensinya Sama Kekayaan Kita Uang Kita Rumah Kita Harta Benda Popularitas Prestasi Semua Ini Kembali Menjadi Abu Kalau Mau Lebih Keren Zaman Sekarang Saham Kita Kripto Kita Tanah Kita Di Metaverse Semua Ini Akhirnya Menjadi Abu Tidak Ada Gunanya Tidak Akan Kita Bawa Mati Jadi Hati-hati Kita Diingatkan Siapa Kita Dan Dan Apa Apa Yang Kita Percaya Sebagai Hal-hal Yang Membawa Kita Kebahagiaan Kita Pikir Uang Membawa Kita Kebahagiaan Kita Pikir Kesenangan Just money Kesenangan Fisik Membawa Kita Kebahagiaan Kita Pikir Prestasi Dan Popularitas Membawa Kita Kebahagiaan Kita Pikir Jumlah Follower Subscriber Kita Di Youtube Membawa Kita Kebahagiaan Jangan Lupa Subscribe Kita Pikir Jumlah Like Heart Di IG Kita Membawa Kebahagiaan Enggak Semua Ini Semu Semua Ini Abu Debu Dan Tanah Kalau Kita Terlalu Menggantungkan Pada Hal-hal Ini Menggantungkan Pada Diri Kita Dan Mendewakan Hal-hal Seperti Ini Pada Akhirnya Menjadi Debu Dan Kita Kehilangan Segalanya Makanya Tuhan Mengingatkan Kembali Gereja Mengingatkan Kembali Dengan Mengoleskan Dan Menaburkan Debu Menaburkan Tanah Menaburkan Lumpur Agar Kita Diingatkan Siapa Diri Kita Dan Kepada Siapa Sebenarnya Kita Harus Berharap Sekali Lagi Tadi Ingatkan Jangan Sampai Debu Di Kepala Kita Hanya Sekedar Untuk Cari Sensasi Sekedar Pamer Sekedar Untuk Di post Di IG Di TikTok Apalagi Tidak Ini Menjadi Peringatan Buat Kita Bahwa Semua Yang ada Disini Sia-sia Abu Tanah Tanpa Yesus Amin